PT Radar Telekomunikasi Indonesia telah merilis prototipe MPSR tahap 2 Sebelumnya PT Radar Telekomunikasi Indonesia bersama mahasiswa Universitas Riau telah berhasil menciptakan prototipe Man Portable Quastal Surveillance Prototipe MPSR tahap 2 diperkenalkan merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya Man Portable Radar digunakan untuk mendeteksi target yang bergerak pada permukaan tanah, di pantai, di lapangan terbuka, di hutan maupun di teping sehingga memudahkan dalam pencarian posisi musuh serta mampu mendeteksi drone maupun pesawat terbang Desain Man Portable Surveillance Radar diharapkan dapat dipongkar pasang di kendaraan Dimensi Man Portable Surveillance Radar kurang dari 50 cm dengan berat kurang dari 20 kg sehingga bisa dibawa oleh perorangan dengan dijinjing untuk digunakan di tempat yang berpindah-pindah Standar yang harus dipenuhi yaitu proteksi radar terhadap lingkungan seperti standar IP, level 65 terhadap partikel, debu air di luar dan juga terhadap mekanik gas resisten Radar MPSR ini diperkirakan dapat mendeteksi objek dari jarak 40 km Dengan daya jangkau ini bergerakan kapal laut asing, kapal laut dalam negeri ataupun kapal musuh yang akan datang ke wilayah teritori Indonesia dapat terdeteksi Desain Man Portable Surveillance Radar dapat disetting dengan mudah ketika di permukaan tidak rata atau miring MPSR mudah diintegrasikan dengan menggunakan suplai PLN, solar panel dan baterai yang dapat diintegrasikan di mobil, kapal maupun di permukaan tanah Terima kasih telah menonton!